Intro Shalom selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Pada saat ini kita akan berdoa untuk kesembuhan Dari segala macam sakit penyakit Mujizat Tuhan masih ada dan berlangsung sampai hari ini Mujizat Tuhan berhubungan dengan iman kita Tuhan Yesus berkata Jadilah kepadamu menurut imanmu Matius 9 ayat 29 Dan dalam Matius 17 ayat 20 Tuhan Yesus berkata Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini kesana Maka gunung ini akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Ada tiga kisah iman dari orang-orang biasa Yang tercatat dalam Alkitab Tiga orang yang imannya dipuji oleh Tuhan Yesus Yang pertama Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun Dalam Matius 9 ayat 21 tertulis Karena katanya dalam hatinya Asalku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Yang kedua Seorang perwira romawi yang hambanya mengalami sakit Dalam Matius 8 ayat 8 tertulis Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Yang ketiga Perempuan Sirofenisia Yang anaknya kerasukan setan Dalam Markus 7 ayat 28 tertulis Tetapi perempuan itu menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing yang di bawah meja Juga makan remah-remah Yang dijatuhkan anak-anak Iman ketiga orang itu sungguh luar biasa Dan mencengangkan Karena tidak biasa Iman mereka adalah iman yang ekselen Lebih daripada iman yang biasa-biasa saja Sekalipun ada tantangan yang mereka hadapi Tapi mereka mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus Oleh karena mereka beriman dengan sungguh Saat ini saudara Percayalah Bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara Dari segala penyakit yang sedang saudara alami Percayalah dengan iman Yang lahir dari hati saudara Bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Meskipun doa ini bukanlah doa siaran langsung Tapi asalkan saudara percaya dari dalam hati Maka Tuhan sanggup mengerjakan Apa yang kita minta Sesuai dengan iman kita Milikilah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Jangan membatasi iman kita Taruhlah tangan saudara Pada bagian tubuh yang sakit Dan marilah kita berdoa bersama-sama Bapak kami yang di surga Bapak yang kami panggil Dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasihmu Yang selalu melimpah bagi kami Engkau ajaib dan berkuasa di surga dan di bumi Saat ini kami memohon ampun Atas segala dosa dan kesalahan kami Sucikanlah kami ya Tuhan Dengan kuasa darahmu Agar hidup kami Selalu berlayak di hadapanmu ya Tuhan Dan saat ini kami berdoa memohon pertolonganmu Memohon jamahan tanganmu atas kami Agar kesembuhan terjadi bagi kami yang sakit Jamahlah ya Tuhan Setiap pendengar renungan ini Yang saat ini bersama-sama berdoa Jamahlah dari ujung rambut Hingga ujung kaki mereka Dan biarlah kuasa kesembuhanmu mengalir Memenuhi mereka Sehingga mujizat dan kesembuhan terjadi Bagi mereka semuanya Sembuhkanlah segala penyakit Pada bagian kepala Mata, telinga, hidung Mulut, leher Saluran pernafasan Saluran pencernaan Pada tangan Kaki Perut Punggung Semua organ tubuh yang sakit Dijamah Dan disembuhkan oleh kuasa mu ya Tuhan Yesus Segala penyakit tumor Kanker Kelainan darah Penyakit jantung Kelainan pada sel Diabetes Darah tinggi Dan segala macam penyakit apapun Disembuhkan oleh Tuhan Yesus saat ini Terima kasih ya Tuhan Yesus Kesembuhan daripadamu terjadi saat ini Segala kuasa setan dan sakit penyakit Dihancurkan Dan kemenangan dari Tuhan Engkau berikan Bagi setiap kami saat ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Percayalah bahwa Tuhan Mendengar setiap doa kita Dan dia berkuasa Menyembuhkan segala penyakit kita Percayalah bahwa engkau Telah menerima Kesembuhan daripada Tuhan Tuhan Yesus Memberkati sudara semua Kesembuhan terjadi Pemulihan terjadi Kemenangan terjadi Oleh kuasa Tuhan Bagi setiap sudara Muliakanlah Tuhan Dan bersaksilah bagi dia Pujilah namanya yang kudus Kabarkanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib Yang ia nyatakan Dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati sudara semua Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.